Intro Pemirsa sebagian umat muslim di Yogyakarta hari ini sudah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan Dan salah satu masjid yang menggelar buka puasa di kota ini adalah Masjid Gede Kauman Yogyakarta Ya di acara buka puasa hari ini takmir dan panitia Ramadan Masjid Gede Kauman menyediakan lebih dari seribu porsi makanan gratis Nah ini seperti apa keseruannya langsung aja ini dia Mulai malam kemarin Masjid Gede Kauman Yogyakarta sudah memulai ibadah sholat tarawih Sehingga puasa pertama jatuh pada hari Sabtu 2 April Hal ini berbeda dengan keputusan pemerintah yang menetapkan hari pertama puasa pada hari Minggu Pihak Masjid Gede Kauman mengatakan ibadah di masjid ini telah mendekati normal kembali Namun ada beberapa ketentuan yang wajib ditaati jemaah Di antaranya wajib menerapkan protokol kesehatan Shaf sholat masih berjarak dan pemisahan jemaah dari kauman dengan warga luar kauman Perbedaan lainnya adalah saat buka puasa Saat ini jemaah sudah bisa makan di Masjid Gede Kauman tetapi dengan jarak 1 meter Jarak diberlakukan karena saat makan masyarakat tidak mungkin menggunakan masker Selama Ramadan Masjid Gede Kauman akan menyiapkan buka bersama untuk lebih dari seribu orang Di hari pertama berbuka puasa kali ini Jemaah Masjid disuguhkan dengan menu khas nasi lodeh jipang dengan lauk ayam goreng Sementara untuk hari selanjutnya akan berganti menu Seperti sayur asam, bronkos telur, dan gulai kambing Acara buka puasa bersama ini terbuka untuk warga kauman dan luar kauman Demikian laporan Nuryanto dari Yogyakarta Sampai jumpa di video selanjutnya